Selamat pagi pemirsa, mundurnya kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susantono dan Doni Rahayu patut membuat kita cemas akan berjalannya mega proyek itu. Kecemasan akibat pengunduran diri dua orang profesional itu bukan hanya karena keserentakan, tetapi juga karena dilakukan saat sudah dekat dengan target-target awal IKN yang ditetapkan Presiden Jokowi. Target yang penting bagi prestise Presiden adalah upacara hari ulang tahun ke-79 RI di IKN. Target itu sudah dikatakan Jokowi sejak tahun 2022, bahkan Presiden optimistis pada Agustus 2024 IKN sudah menjadi kota modern yang hidup. Kemudian target yang juga tidak kalah ambisius adalah rampungnya Istana Presiden berikut empat kantor Menteri Koordinator pada Oktober 2024. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini selasa 4 Juni 2024 dengan tema Bayang Masalah di Mega Proyek IKN. Bersama saya Leonard Hamusir dan Anda semua, para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redakti Media Group, Elman Saragi. Bang, Emang, selamat pagi. Pagi, Ibu Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kayaknya agak lelah dari IKN. Kita ke editorial, pemirsa dan Bang Elman, di pagi ini diberi judul Bayang Masalah di Mega Proyek IKN. Memang di kalangan wartawan Bang Elman kemarin, terutama wartawan ekonomi bisnis ya, kita juga saling bertanya. Ada apa nih, kenapa kemudian kepala otorita dan wakil IKN mundur? Lalu itu juga sesuatu yang mendadak juga, Bang. Kami tidak pernah dengar desas-desas sebelumnya. Nah, apakah itu kemudian serta-merta artinya akan bisa menjadi masalah di IKN? Maksudnya itu atau bagaimana, Bang? Ya, ini kan sebetulnya kan berita pengunduran diri kepala dan wakil otorita IKN ini kan betul-betul mengejutkan dan mendadakkan seperti petir di siang bolong ini kan. Gak ada isu, gak ada desas-desas sebelumnya, mundur kan itu kan. Orang kaget kan. Kenapa kaget? Karena yang mundur ini adalah orang profesional, memang ahli. Dan sejak awal ketika mereka menduduki posisi itu, orang percaya betul ini. Ini orang ini orang profesional, dia tidak akan mau menerima pekerjaan kalau dia merasa tidak sanggup kan itu kan. Nah, dan biasanya kan orang profesional itu kan menghitung dari angka ke angka. Ketika dia diberikan target, maka untuk mencapai target ini diperlukan saranya ini. Dia kan gak bisa seperti kalau yang lain kan, yang penting dapat berkuasa apapun. Oke, siap. Kalau pekerjaan itu tidak, Leo. Terukur semuanya. Terukur semua. Nah, makanya orang kaget. Ini pasti ada sesuatu ini. Nah, yang paling tahu kan mereka berdua kan. Iya. Kepala dan mantan kepala dan wakil kepala otorita. Dan Pak Jokowi. Nah, mestinya supaya tirang-tirang-benderang, tidak tumbuh peraduga macam-macam, maka sebaiknya pemerintah apakah presiden, apakah kedua mantan ini menjelaskan gini loh, kita mundur karena kita gak sanggup. Wakil kepala sih sudah, mantan wakil kepala sudah menyebarkan pernyataan lewat pesan singkat Bang, tapi memang tidak terlalu jelas alasan mundurnya apa. Iya, semua pihak membaca kok itu. Iya. Tapi alasannya itu tidak jelas, makanya kan pemerintah harus menjelaskan supaya tidak menjadi liar kan. Dan orang kan sekarang menduga-duga, jangan-jangan kedua orang ini memang tidak sanggup untuk mengerjakan target yang tidak masuk akal. Kedua orang ini memang tidak mampu mengerjakan yang anggarannya juga tidak jelas. Dan macam-macam kan. Bisa jadi. Jangan-jangan kedua orang ini juga memang didera dengan kepentingan-kepentingan macam-macam. Ada titip ini, titip ini, ini kan pertanyaan yang bermacam ragam yang mestinya ini harus dijelaskan oleh presiden atau kedua orang ini. Supaya tidak menjadi bayang-bayang masalah supaya IKN ini bisa tetap berjalan begitu kan Bang? Iya, jadi karena gini dong, masyarakat tidak masuk akal buat mereka ketika orang proporsional seperti Bambang Susanto ini sama Pak Doni ini tiba-tiba mundur gitu loh. Masuk tidak masuk akal karena mereka ini tidak punya interest apa-apa. Oke, tapi pertanyaan besar berikutnya juga adalah apakah dengan mundurnya dua orang itu akan benar-benar mempengaruhi kelangsungan IKN. Kita akan bahas itu Bang Ilman dan Pemirsa inilah editorial Media Indonesia itu hari ini selasa 4 Juni 2024. Bayang masalah di megaproyek IKN. Bayang masalah di megaproyek IKN. Mundurnya kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Bambang Susantono dan Doni Rahajo patut membuat kita cemas akan berjalannya megaproyek tersebut. Kecemasan akibat pengunduran diri dua orang profesional itu bukan hanya karena keserentakan, melainkan juga karena dilakukan saat sudah dekat dengan target-target awal IKN yang ditetapkan Presiden Jokowi Dodo. Target yang penting bagi prestise Presiden ialah upacara hari ulang tahun atau HUD ke-79 Republik Indonesia di IKN. Target itu sudah dikatakan Jokowi Dodo sejak 2022. Bahkan Presiden optimistis pada Agustus 2024 IKN sudah menjadi kota modern yang hidup. Kemudian target yang juga tak kalah ambisius yalah rampungnya Istana Presiden berikut empat kantor menteri koordinator pada Oktober 2024. Mensesnek Pratikno boleh saja menyebut rencana pengunduran diri dua pemimpin OIKN itu sudah lama, namun berbagai situasi yang menyusul menunjukkan ada latar belakang masalah krusial. Publik juga bertanya-tanya, apa iya mundurnya dua orang profesional sekaligus sekadar hal biasa? Kemarin setelah Mensesnek mengumumkan pengunduran diri Bambang dan Doni secara terpisah, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan upacara kemerdekaan HUD ke-79 Republik Indonesia kini memiliki dua opsi, yakni di IKN dan di Jakarta. Munculnya opsi kedua adalah pertanda jika optimisme Presiden tidak lagi sebesar sebelumnya. Adanya masalah krusial juga terbaca dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang ditugasi Joko Widodo sebagai pelaksana tugas Kepala OIKN. Basuki mengungkapkan fokus tugasnya ialah segera memutus status tanah di IKN. Penetapan status tanah sebagai sewa, jual, atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU diharapkan akan membuat para investor tidak ragu berinvestasi. Apakah itu bukan berarti hingga hari ini masuknya investasi ke IKN masih menjadi misteri? Keraguan investor sebenarnya tidak dapat dimungkiri dari realisasi investasi yang relatif rendah. Meski betul OIKN telah mendapatkan 330 Letter of Intention atau LOI yang terdiri dari sekitar 55% investor domestik dan sisanya dari Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia nilai nyata investasi dari 2023 sampai Januari 2024 baru 47,5 triliun rupiah. Itu jelas jauh dari target 100 triliun rupiah investasi yang ditetapkan pemerintah pada akhir 2024. Maka pertanyaan besarnya ialah, apa yang membuat 330 LOI itu kebanyakan mandek pada intention alias sekadar minat? Padahal, investasi nyata dari investor merupakan hal pokok jika ingin IKN benar-benar terwujud. Bahkan, tanpa investasi swasta, proyek IKN bisa menjadi petaka bagi APBN. Saat ini, porsi APBN untuk pembangunan IKN tahap 1 dan 2 sudah terpakai sekitar 80% atau Rp72,1 triliun rupiah. Dengan gelontoran APBN itu pun, IKN masih jauh dari sebutan kota modern yang hidup. Jika kembali mengacu pada fokus tugas Basuki soal status tanah yakni sewa, jual, atau KPBU, maka kita harus waspada. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Garis Miring 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang 3 Garis Miring 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN, status kepemilikan lahan bagi investor sesungguhnya hanya sewa karena HGB yang mereka kantongi tetap dengan jangka waktu, meskipun dapat mencapai 160 tahun. HGB itu pun berada di atas hak pengelolaan lahan yang dimiliki OIKM. Begitu pula, ketika OIKM menerbitkan hak atas tanah atau HAT, keberadaannya tetap di atas HPL OIKM. Dengan begitu, tidak ada status tanah yang benar-benar dijual kepada investor. Maka, fokus kerja yang diemban Basuki sekarang ini semestinya menjadi perhatian seluruh masyarakat, terlebih DPR. Parlemen sebagai pihak yang menyetujui Undang-Undang 21 Garis Miring 2023 harus memanggil PLT Kepala OIKM untuk meminta kejelasan kelangsungan mega proyek itu berikut langkah-langkah terkait status tanah itu. Kita tidak boleh naif dan harus mewaspadai segala hal krusial terkait IKN. Terlebih, penyediaan 36.000 hektare lahan bagi IKN pun hasil dari pelepasan kawasan hutan oleh KLHK. Artinya, negara ini bukan hanya sudah mengorbankan anggaran besar, melainkan juga keanekaragaman hayati yang dampaknya jelas akan sangat panjang. Kita tidak boleh membiarkan seluruh pengorbanan itu menjadi proyek Roro Jonggrang alias proyek SIM Salabim langsung jadi. Dengan berbagai sinyal mengkhawatirkan yang terjadi di IKN saat ini, maka kita harus memusatkan perhatian untuk menuntut audit menyeluruh. Ya, infrastrukturnya, sistemnya, juga manajemen keuangannya, itu agar semua tidak berhenti di banyak tanya tanpa ada jawabannya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, Mbak Bisa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Mbak Bisa, masih bersama kami di editorial media Indonesia. Bang Elman, pertanyaan soal pemimpin dan yang dibawanya, itu kan sering menjadi pertanyaan. Apakah memang proyek IKN ini sangat bergantung kepada kepala dan wakil kepala? Atau memang ketika figur orangnya berganti, IKN ini akan tetap jalan karena sudah menjadi proyek nasional, bahkan megaproyek? Bagaimana, Pak? Sebetulnya kan pada prinsipnya kan siapapun yang memimpin proyek itu, tidak menjadi soal. Harusnya. Ya memang, Memang itulah. Memang itu. Nyatanya. Sepanjang ya perencanaannya jelas. Angkaranya sudah ada. Jadi siapapun, nggak apa-apa kalau kita ganti, ya kan? Tapi clear itu kan. Karena setiap proyek kan ada tahapan. Tahapan pertama, tahapan kedua, berapa persen, jadi sebetulnya tidak soal. Tapi kan khusus IKN ini kan memang kan kalau yang kita baca di publik, ini kan juga soal penganggarannya kan juga masih sulit kan. Pendanaannya ya. Ya terutama dari swasta kan. Dari investor asing terutama kan juga kan. Belum ada. Belum ada. Yang ada baru komitmen minat kan. Minat ada. Ada sekitar 330 pengusaha kan gitu kan. Tapi kan itu kan tidak ada jaminan bahwa itu akan terus mencahirkan gitu kan. Nah sehingga memang, ya sehingga orang berduga-duga memang jangan-jangan memang proyek IKN ini perencanaannya belum terlalu matang gitu kan. Terkesan dipaksakan gitu ya. Sulit terwujud dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai target-target tertentu. Betul. Jadi mungkin kalau rencana untuk membangun IKN itu tanpa membatasi waktu, mungkin bisa. Tapi ketika ditarget misalnya kan, misalnya Agustus, perayaan Tugas Agustus. Harus upacara di sana. Nah terus Oktober 2024, pemerintahan sudah ada di sana. Berlangsung dari sana. Sumuyo sekian PNS sudah ada di sana berkantor. Nah ini kan, ini kan juga kan tidak mudah ini kan. Jadi ini jadi soal sebetulnya. Makanya memang sehingga ketika kedua orang ini, Mas Bambang sama Mas Doni ini, dulu didapuk menjadi kepala, apa itu, otorita itu. Orang percaya, ini bagus ini. Karena figur mereka ya. Figur mereka. Background mereka, pengalaman mereka. Ini top ini. Sehingga memang ketika mereka mundur, orang kaget kan gitu kan. Tanda tanya juga. Kecewa juga. Mas orang seperti ini mundur. Ya. Nah sehingga orang menduga-duga kan. Ada apa. Ada apa ini. Nah ini, ini yang harus dikelirkan. Baik. Kita akan mendengarkan juga pertanyaan mungkin Bang, atau pernyataan dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bojonegoro, Jawa Timur. Ada Pak Soekarno. Pak Soekarno, selamat pagi. Pagi, pagi. Selamat pagi Pak Soekarno di Bojonegoro ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ini ada kepala dan wakil kepala otorita IKN mundur, tapi memang kemudian digantikan pelaksanaan tugasnya oleh Menteri PU malah Pak. Yang harusnya sih lebih bisa punya kemampuan. Bagaimana menurut Anda Pak? Yang jadi masalah adalah, di Indonesia ini, kita coba menarik yang tersirat dibalik yang tersurat kan. Yang tersurat adalah mundur ya, majuran pemunduran. Tapi yang tersirat adalah apa ini? Ya kan? Sudah menaik keluar. Kok ini mundur gitu? Apakah ini tidak dimundurkan? Apakah ini dimundurkan? Karena masalah banyak masalah itu, IKN itu. Masalah investor, masalah keuangan, masalah perencanaan, apa sudah benar perencanaannya. Ya kan? Itu nggak bisa sekejap itu. Itu harus banyak penggajian itu. Hanya banyak penggajian, nggak bisa semata-mata aja. Itu harus banyak penggajian itu. Tapi kalau kemudian sekarang, Pak Soekarno, sekarang kan sudah diganti oleh pelaksanaan tugas sementara ya, oleh Menteri Pekerjaan Umum, Pak Basuki, dan juga Wakil Menteri Pertanahan, Raja Juli Antoni. Kalau saya sih berpikir, harusnya menjadi lebih baik lagi Pak, karena ini kan langsung orang yang menjadi pembantu presiden langsung. Bagaimana Pak menurut Anda? Bukan, masalahnya bukan penggantinya. Penggantinya mau sapi, Jangan, manusia juga. Ini masalahnya, apa yang tersirat dari hal ini? Apa yang penyebabnya? Maksud apa? Ini apa, mundur, apa dimundurkan gitu loh. Oh, oke. Ini yang harus dicari oleh media ini. Itu yang harus dicari tahu ya? Iya, ada 3 hal itu lah. Ini di Indonesia banyak terjadi gitu. Oke. Saya tidak menuntut apa yang tersirat. Oke. Terima kasih Pak Soekarno di Bojur Nugoro, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Soekarno ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metrotik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Ini ada yang mundur nih, Bu. Bagaimana, Bu? Silahkan, Bu. Saya teringat zaman awal revolusi dulu ada Menteri Perdagangan kita, Pak Bili itu, Satrio Budiarjo Yurono, kalau nggak salah namanya ya, Bung Leo. Itu kan mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan. Padahal beliau orang yang dikatakan dalam tanda kutip, bersih dan negarawan. Karena kaget. Waktu itu kaget apa, pergi ke luar negeri kok. Biaya untuk Menteri yang pergi ke luar negeri aja sampai bikin wah begitu. Jadi beliau lebih baik mengundurkan diri. Nah, ini warnanya sama dalam kasus yang berbeda. Ibu mendukung ya. Iya, Pak Bambang dan Pak Don ini profesional yang negarawan. Sudah punya rencana, berniat baik untuk negara. Lalu tiba-tiba dihadapkan pada keadaan yang demikian. Saya dengar untuk mengangkut sebuah pohon yang akan ditanam di IKN aja itu butuh ratusan juta, Bung Leo. Itu kan biaya yang secara mereka... Ini kalau saya mau mengartikan maksud dari Ibu Indra, maksudnya tidak sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip profesional yang selama ini dipegang oleh Pak Bambang dan Pak Don ini begitu maksud Ibu? Iya, dan yang menakutkan mekanisme hormal yang ada ini semua keadaan sekarang dimanipulasi supaya kelihatan benar begitu. Iya, ini yang mungkin mereka takutkan. Jadi kalau mundur sih mundur. Dan penggantinya Pak Basuki. Pak Basuki juga kita kenal sebagai negarawan yang punya elektabilitas tinggi di masyarakat. Iya, tapi beliau pun pasti takut-takut juga, Bung Leo. Iya, mudah-mudahan keadaan tambah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Ibu Indra masih ada pemirsa. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Kusman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Pak Ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, pendapat Anda silakan Pak? Baik, dengan mundurnya dua warga negara kita terbaik, seorang profesional yaitu Mas Doni sama Pak Bambang, kewakil kepala dan kepala IKN. Ini menurut hemat saya ada masalah besar di sana, Bang Ilman. Karena orang-orang profesional itu, saya sependapat dengan Bang Ilman, dia kalau menerima tugas, itu dia akan bertanggung jawab. Dan hitung-hitungan mereka, pasti hitung-hitungan yang sakrat dan jelimat. Ketika kita sesuai dengan apa yang ditugaskan, mungkin saja terlalu banyak tekanan, harus upacara 17-an di sana, kemudian investasi juga tidak jelas. Sekarang APBN sudah terpakai di sana dari anggaran yang begitu besar sudah 80%. Nah, ini yang membuat mereka bimbang. Dan mereka harus mundur, karena kita sesuai dengan apa, mestinya pemerintah mengirahkan sepenuhnya. Jangan terlalu dipaksakan. Saya padahal dari awal sangat sependapat Pak Jokowi sudah menelurkan undang-undangnya. Biar pemerintahan-pemerintahan berikutnya yang akan membangun nikah itu tidak dengan praksan. Karena investasi asing itu, mereka ada dua standar utama. Yang pertama keamanan investasi, yang kedua mereka harus untung. Tapi kalau ketika itu tidak terjadi ya, sekarang mereka YNC menunggu pemerintahan yang baru. Satu pengalaman kami di Kalimantan Selatan, memindah ibu kota provinsi, Pak Helman, dari Banjarmasin ke Banjarbarung itu cuma 30 km. 20 tahun baru terwujud. Nah sekarang kalau ibu kota negara mau dipindah itu, bukan harus dibarengi dengan pegawai, Mabes Pindah, Mabes Polri, Pindah, TPR, Pindah. Iya, jadi ini pelajaran bagi kita. Dan Pak Jokowi misalnya kalau tidak bisa juga 17 Agustus di sana, kami rakyat ini paham aja. Karena kondisinya belum memungkinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasir Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat warna pemisah, Bang. Tapi kita harus jadadah hulu dan pemisah tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita bahas pendapat dari para pemirsa, Pak Eman, kita juga akan kembali bertanya. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera. Mas Mardhani, selamat pagi. Mas Mardhani? Oh, kelihatannya belum tersambung. Nanti kita akan coba bertanya lagi. Tapi Pak Eman tadi mendengar pendapat dari para pemirsa, ada tiga orang ya, menarik-menarik. Karena akhirnya mereka semua bertanya, bang. Kenapa mundur? Memang betul sih bahwa kalau sistemnya sudah berjalan, siapapun yang ada di situ harusnya berjalan. Tapi dua orang ini kan, dua orang yang profesional ada di situ. Bagaimana, Bang? Memang tadi kan dari Bu Conegoro ya, Pak Soekarno. Pak Soekarno kan dia bilang, ada yang tersurat, ada yang tersirat kan gitu. Ada yang tersirat, ada yang tersirat, ya. Kalau yang tersurat orang nggak, udah orang tahulah. Macam-macam kan gitu. Tapi yang tersirat ini, nah ini yang menjadi misteri kan. Orang nggak percaya, model Pak Bambang sama Mas Doni ini mundur kan. Nah itu yang harus dijelaskan kan. Kenapa? Dan ini yang harus dijelaskan, tentunya kan bagus juga kalau supaya para investor ini nggak ragu, terutama investor asing, termasuk juga dari dalam-dalam mereka, presiden jelaskan aja. Diperjelas ya oleh pemerintah. Mereka kita mundurkan. Ya. Katakanlah begitu kan. Baik. Baik. Atau memang mereka mundur. Oke. Tapi alasannya ini, ini, ini gitu. Katanya nanti DPR akan memanggil pemerintah, Bang. Dan kita akan coba bertanya saat ini, kita sudah tersambung dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera. Mas Mardhani, selamat pagi. Mas Mardhani Alisera, selamat pagi. Halo? Mas Mardhani? Mas Mardhani Alisera? Apakah Mas Mardhani sedang ada di IKN? Mungkin komunikasinya masih susah. Kita nanti mungkin akan coba bahas lagi. Tapi kita bertanya-tanya, Bang Elman. Kalau kemudian, tadi Bu Indra mengatakan begini. Mencontohkan dulu mantan Mendak, yang... Satrio. Satrio, yang akhirnya mundur karena tidak sesuai dengan values dia. Dia merasa, wah mahal sekali ya perjalanan kerja ke luar negeri. Mungkin kemunduran dua orang pemimpin otorita IKN ini karena apa yang terjadi sekarang, apa yang mereka kerjakan, itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip standar profesional mereka. Bisa begitu gak, Bang? Ya, artinya kan orang... Masyarakat kan bertanya, kan? Dan menduga. Apakah mereka mundur? Karena memang... Menurut keahlian mereka, tahapannya gak begini. Tidak mungkin tercapai itu. Nah, tahapannya mestinya sebegini. Menurut pandangan mereka berdua, mestinya anggarannya harus tersedia... Sekian. Kalau perancanannya ini, maka anggarannya yang sudah ada, harus ada di tangan segini. Tidak boleh ngambang gitu kan. Itu profesional dan pengalaman mereka sebelumnya. Karena kan orang... Mereka kan pakai angka kan. Lalu, masyarakat juga bertanya. Jadi menurut masyarakat, kalau mereka berdua yang megang, mestinya ya... Sebelum menjadi ibu kota, mestinya kotanya dulu. Karena tadinya hutan ya. Ya, hutan kan. Sama sekali hutan, belum ada. Jadi kan gak bisa ujuk-ujuk dari hutan belantara menjadi ibu kota negara. Ibu kota negara. Bukan provinsi. Maka sebelum menjadi ibu kota negara, buatkan bulu kota. Kota apakah kota modern, ada orang yang tinggal di situ. Hidup di situ. Sarana, para sarana sudah ada. Ada hotel, ada ini. Ada air, dan sebagainya. Nah, itu kan membangun kota aja pun tidak mudah. Apalagi membangun ibu kota. Di sana ada istana negara, di sana ada kantor kementerian, di sana apa-apa. Nah, itu sebabnya kita lihat juga masyarakat juga bertanya-tanya. Mengapa juga DPR terkesan masih enggan? Enggan pindah. Pindah gitu kan. Pernah ada di salah satu pernyataan itu Bang, bahwa DPR mengusulkan Jakarta jadi daerah khusus legislasi katanya. Itu kan karena mungkin dugaan masyarakat kan. DPR mau tetap di Jakarta. Aduh, kita nggak jelas sana. Ini yang memang harus diapa gitu. Kita coba kembali bertanya, Bang Elman, kita sudah tersambung dengan anggota Komisi 2 DPR, Mardani Alessera. Mas Mardani, selamat pagi. Mas Mardani, selamat pagi. Mungkin Mas Mardani benar-benar ada di IKN ini. Sedang susah komunikasinya. Kita melihat tadi ada pendapat juga dari Pak Tasrik ya Bang Elman ya, mengatakan bahwa ini nih harus jelas nih seperti apa. Karena kalau tidak nanti bisa menjadi sesuatu yang jadi presiden. Bagaimana Bang? Sekarang orang berpada sangka baik. Mungkin mereka berdua mungkin nggak sanggup kan gitu. Itu kan pasangka baik kan. Kalau nggak sanggup memang mundur. Tapi kan di sisi lain ada juga masyarakat beranggapan orang ini nggak mungkin nggak sanggup. Nggak mungkin. Memang track recordnya Pak Bambang ini orang yang mumpuni kan. Dia sempat di pas presidennya Bang apa? Pebangunan Asia. Pebangunan Asia. Sebelumnya lama di Bapenas. Di kementerian lembaga Bang. Dan tempatan beriklet lagi. Betul. Pendidikannya juga luar biasa. Luar biasa. Mas Doni juga disinar Mas. Lama sekali. Orang profesional gitu. Betul. Kita mau bertanya-tanya lagi tapi kita harus jadadah dahulu Bang Elman dan Pemisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian penghujung dari diskusi kita tapi kita akan mau bertanya juga. Kita akan coba lagi Bang Elman menghubungi anggota Komisi 2 DPR Mardhani Alisera. Mas Mardhani, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bukan lagi di IKN kan ya Mas ya. Tadi berkali-kali saya coba kontak putus melulu. Mas Mardhani, kita mendengar kabar katanya Anda akan meminta keterangan memanggil pemerintah untuk menjelaskan terkait dengan mundurnya dua pemimpin otorita IKN. Itu akan dilakukan kapan dan tujuannya apa? Apa memang hanya mengetahui persis alasannya atau ada tujuan lain? Mas Mardhani? Yang pertama tentu kita terkejut dengan mundurnya Mas Bambang dan Mas Doni. Kami berhubungan cukup baik. Mereka profesional. Dan kalau terakhir sih komunikasi ada 13 ribu pekerja di sana dan bekerja 3 shift sehari. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Jadi memang 24 jam tuh. Luar biasa dan mereka saya datang ke mesnya mereka rapi sekali gitu lah. Jadi dengan prestasi seperti itu agak mengejutkan mundur. Nah, saya coba kontak tapi belum berjawab. Tetapi waktu kita ngobrol memang ada semacam... ada blueprint yang mereka buat dan mereka betul-betul menjaga agar IKN ini sangat ekologis minded gitu. Oke. makanya mereka pengen satu problem kita kan mereka tidak punya sumber daya air ya di sana gitu kan. Makanya air diurusai dari bendungan yang 30 kiloan gitu loh. Sekak gitu ya. Mereka membuat desain sponsiki dimana air yang hujan itu bisa disengkap dikelola biar air tanah itu muncul danau-danau diantar mereka. Oke, oke. Tapi memang konturnya itu bukan kontur yang rata. Jadi dalam beberapa desain itu contohnya mestinya jalannya melingkar. Nah, dalam beberapa aksi teman-teman PUPR yang dapet infonya tentunya lurus-lurus aja karena ketika pelingkar potnya bertambah. Jadi ada ada perbedaan pendekatan begitu maksud Mas Mardani antara dua mantan pemimpin IKN dengan misalnya PUPR atau bagian lain. Begitu ya Mas ya? Yang kami dengar itu yang terjadi dan saya tidak bisa menyalahkan keduanya. Tetapi memang sehingga jangan pendekatan terburu-buru jangan pendekatan asa jadi tapi memang jangan melawan alam. Maksudnya semua sangat mempersimbangkan kayak ikmu dan politik geografis. Artinya jangan lawan alam kalau kita harus bersahabat dan mengikuti kehendak alam. Begitu. Baik. Jadi nanti kalau sudah bertemu dengan pemerintah apa yang mau disampaikan DPR Mas Mardani? Kalau kebetulan otorita IKN itu mitranya komisi dua karena secara umum kita akan membahas bagaimana progres perkembangannya bagaimana evaluasinya seperti apa spendingnya karena angkaran kita yang mencintai keberlanjutannya mungkin ya setelah ada pergantian ya. 8 bulan mereka akan tepat gaji kasihan. Iya. Baik. Kita harap nanti pertemuan itu membawa sesuatu yang bermanfaat ya supaya kemudian megaproyek IKN tidak dibayangi masalah. Terima kasih Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Mardani. Selamat pagi Akan dipanggil tuh dan kemungkinan akan ada jawaban. Pertanyaannya adalah tadi kalau menurut Mas Mardani dari pembicaraan ada perbedaan pendekatan kalau mantan kepimpinan otorita ingin tetap melestarikan alam ekologi minded katanya sementara mungkin yang di PUPR kalau menurut Mas Mardani ya karena ada target waktu ya tidak perlu begitu banget. Bagaimana Pak? Ya itulah kan beda kaum profesional dengan para ya di luar itu ya iya sebab itulah pentingnya buat Pak Jokowi mestinya siapapun yang menjadi kepala otorita otorita ini harus diberikan kewenangan penuh otoritas otoritas namanya juga otoritas untuk menjalankan misi-misi terbentuknya kota dan ibu kota kan gitu kan ibu kota negara ibu kota negara ini penting ini jangan direcokin gitu kan jangan lagi ada cawe-cawe di sana di sana harus ada satu satu keputusan tidak tidak boleh ada intervensi dari dari 8 penjuru mata angin gitu ya kemungkinan itu bisa jadi cukup dengan presiden dengan mereka jadi kalau ada pandangan biar aja yang lain bicara dengan presiden presiden yang bicara dengan kepala jadi satu jadi clear dia kan karena itu bahaya kalau kalau tidak Pak kedua menurut saya yang DPR yang harus lakukan adalah desak pemerintah segera dilakukan audit 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 infrastruktur sama audit anggaran kenapa bang itu penting itu supaya kita tahu progresnya oh nah tadi kan sambil mensikronkan seperti arahan dari keinginan Pak Mardani tadi kan supaya juga jangan juga kita mengorbankan alam itu perlu itu perlu di audit ini kan gak boleh kita melawan alam alam itu harus kita kita maintain dia kita harus berdampingan berdampingan dengan alam gak boleh karena ada target nah ini menjadi soal kan karena ada target lalu yang lain diabaikan terabas aja nanti akibatnya 5 tahun 10 tahun yang akan datang baru ketika 10 tahun di audit ini ada banjir lokal katanya kemarin dulu juga ada banjir kan betul belum apa-apa udah ada banjir pernah terjadi nah ini ini kan perlu diantisipasi maka itu sekali lagi berilah kemerdekaan kepada siapapun yang menjadi kepala otorita ini yang berikutnya yang berikutnya karena kan Pak Basuk ini sementara ini kan pelasana tugas pelasana tugas kan karena ini kan jangka panjang ini kan kedua memang kalau memang target-targetnya itu tidak masuk akal gak apa-apa sempurnakan lagi disesuaikan sesuaikan dan kalau memang gak bisa untuk 2 Oktober nanti menjadi disana berkantor ya gak apa-apa juga kan kan tidak mesti harus sekarang berkantor langit tidak jadi runtuh kalau tidak pindah di bulan Oktober gak perlu nah karena kita ini kan buat soal gagah-gagahan kita mau ada ibu kota negara yang betul-betul wah gitu representatif dan membanggakan untuk dalam negeri dan untuk dunia luar termasuk melestarikan alam karena kan ada juga yang bertanya-tanya bang tadinya hutan kemudian dibangun kota kan itu merusak alam nah dengan memperhatikan alam kan kita menunjukkan komitmen kita betul termasuk juga soal persediaan air konon katanya kan air tidak mudah kan sulit bang katanya sulit banget 30 km kurang lebih kurang lebih kan gitu nah ini juga kan perlu perencanaan yang matang kan jadi sekali lagi yang yang tidak kalah pentingnya persediaan harus menjelaskan kenapa kedua orang ini mundur tadi pertanyaan dari pemirsa mundur atau dimundurkan nah dua-duanya harus dijelaskan iya kalau enggak nanti kita terkena bayang-bayang begitu bang ya semoga apa yang kita sampaikan ini juga menyumbangkan bagi hilangnya bayang-bayang masalah di megaproyek IKN bang Yaman Saragi terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi bang pemirsa kita tidak boleh naif dan harus mewaspadai segala hal krusial terkait IKN terlebih penyediaan 36.000 hektare lahan bagi IKN adalah hasil dari pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan artinya negara bukan hanya sudah mengorbankan anggaran besar tapi juga ke negara agaman hayati yang dampaknya jelas akan sangat panjang kita tidak boleh biarkan seluruh pengorbanan itu menjadi proyek Roro Jonggrang alias proyek Simsalabim dengan berbagai sinyal mengkhawatirkan yang terjadi di IKN maka kita harus memusatkan perhatian untuk menuntut audit menyeluruh pada IKN agar semuanya tidak berhenti di banyak tanya tanpa ada jawaban saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi 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 selamat pagi